Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah musulallah Muhammad wa alali Muhammad video kali ini saya mau membahas sebuah pertanyaan saya punya panel surya itu baiknya di seri atau diparalel nah ini pertanyaan sering ditanyakan orang baiknya di seri atau diparalel simak terus videonya Hai Google ucapkan salam selamat datang di channel Banjar Negara PLTS channel ini berisi tips trik teknologi otomotif elektronik dan kelistrikan rumah tangga jika menurut anda channel ini bermanfaat like share comment dan subscribe Terima kasih untuk menjawab pertanyaan ini baiknya di seri atau diparalel yang kita butuhkan adalah manual book dan ini tergantung dari SCC yang kita gunakan misalnya kita menggunakan PWM dengan sistem 24 volt perhatikan di seri 2 nah ini tergantung MPPT yang digunakan atau SCC yang digunakan MPPT atau PWM ya untuk SCC PWM seperti pada gambar ini ini jika menggunakan sistem 12 volt maka diparalel jika menggunakan sistem 24 volt maka di seri 2 seperti itu jadi semuanya sudah diatur semuanya di ini 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 manualnya ini ada disini disebutkan ini ada ini never overmax PV VOC apa itu VOC ya ini ada ini ditranslate nih verenich ostinichi kompani ini kalau Mbah Joss masih hidup ini bisa kita tanya ini Mbah VOC itu artinya apa Oh kalau saya sih jawabnya itu penjajah belanda Oke kita lanjut ke topik pembahasan jadi mana yang terbaik di seri atau diparalel ini jawabannya tidak bisa disimpulkan mana yang terbaik semuanya punya keuntungan dan kelemahan masing-masing tapi yang jelas kita menyesuaikan manual booknya jadi kalau pakai misalnya Max Sky Blue ya kita pakai manualnya Max Sky Blue kalau pakai Schneider ya manualnya Schneider kan seperti itu kita menyesuaikan dari pabriknya karena yang buatkan para profesor dokter dan lain-lain termasuk pekerjanya yang pintar-pintar nah kita menyesuaikan samalah dengan manusia itu manusia juga ada manualnya manualnya manusia adalah Al-Quran kita lanjut untuk Max Sky Blue sama Poem R ini di manualnya tertulis tegangan VOC idealnya itu 1,5 sampai dua kali tegangan baterai kebetulan punya saya sistemnya 12 volt jadi saya cukup pakai 2 seri ini sudah terbaik versi dari manualnya versi dari manualnya ini ada tertulis di sini ini CC 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 tab buat aja ini ya ini untuk Poem R dan Max Sky Blue ini notice catatan VOC sebaiknya jaraknya ini yang terbaik idealnya ini 1,5 sampai dua kali tegangan baterai ini efisi terbaik ini efisi terbaik jadi memang bisa diizinkan lah kalau ini bisa sampai 105 volt itu bisa tapi idealnya di sini ini ini bisa dari 37 sampai 105 ini bisa tapi menurut manualnya ini yang terbaik adalah 1,5 sampai dua kali tegangan baterai bagaimana dengan satunya yang warna putih itu itu sedang saya coba kalau yang Schneider Schneider itu bisa 140 volt 150 volt itu maksimalnya jadi idealnya itu 140 volt saya sesuaikan juga dengan sistem 12 volt itu saya coba ini saya konfigurasi ulang jadi dari jumlah PV saya itu total 1600 WP itu saya bagi tiga 600 WP saya seri 6 seri ini saya seri di sini ini 6 seri jadi total 120 volt yang itu masing-masing itu 500 volt yang itu 500 volt oke ini saya naik katap nah ini tujuannya saya mau merubah konfigurasi yang tadinya 2 seri 4 paralel 700 WP 2 seri 4 paralel jadi setiap serinya itu 100 WP itu 3 seri yang satunya 50 WP itu yang di seri jadi total ada 4 nah ini saya ubah saya menyelesaikan ini untuk Schneider ini saya ubah konfigurasinya ini saya jadikan 6 seri total 120 volt ini diukur itu 120 volt ini hati-hati sekali ini saya ini kenapa enggak enggak cekatan enggak loncat-loncat ini nih posisi pagi hari gentengnya itu berlumut dan posisi masih basah jadi saya sangat hati-hati ke atapnya ini kan tuh 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 sampai mau merayap ya nggak bisa kenapa enggak pakai pengaman ya ini atap saya desainnya seperti ini jadi misalnya saya jatuh pun ya cuma gelundung aja ke situ enggak enggak akan jatuh ke tanah itu modelnya di tengah-tengah jadi enggak bisa jatuh ke tanah yang ada gelundung itu aja saya enggak perlu pakai pengaman ini keuntungannya kalau seperti ini ada di tengah-tengah ini tengah-tengah gunungan atap ini saya itu enggak was-was dengan adanya angin karena memang ini ada di tengah-tengah kanan kiri juga sudah ada rumah tetangga saya aman dari apa namanya itu angin misalnya ada angin besar sekalipun saya santai saja itu berbeda kalau saya masangnya di sebelah sana dibalik ke apa gunungan atap yang sebelah sana itu rawan sekali dengan angin karena itu menghadap ke medan terbuka langsung ini saya rupa satu persatu sambil saya lap juga ini lama nggak dibersihkan nah bagaimana hasilnya nanti kita lihat ya seratus dua puluh 120,8 ini enam seri ini untuk Max kaya beli itu 40 volt dua seri ini dalam keadaan pekerja berarti ini 31 ini kalau koneksinya ke MPP titik diputus itu menjadi 40 volt oke ini hasilnya ini 1600 WP saya bagi menjadi tiga ini 6 seri 6 seri jadi 120 watt itu 500 500 masing-masing berarti dua seri tiga paralel eh tiga paralel dua seri ini sekitar ini ya dua seri dua seri dua paralel jadi ini ada 50 WP nya ada eceran ini panelnya campuran berarti ini kisaran 500 500 ini nih yang ini nih hasilnya bagaimana nah seperti ini kalau ini ya kalau di layar ini sih memang ini kalau ini nggak diragukan nah ini maksudnya inputnya nah antara inputnya ini 340 Watt ininya 3,5 Amper ke outputnya pun ini nggak akan jauh ini efisiensinya tinggi kalau yang ini ini di ininya juga sama ini 24 25 disini ya nggak beda jauh ini ya memang ini efisiensinya bagus yang mengharganya beda insinyurnya mungkin lebih pintar kalau yang ini ya ya secukupnya ini pun cukup ini juga bagus ini udah kategorinya 80% sampai 85 untuk efisiensi ya udah bagus ini dengan harga yang terjangkau ini juga menurut saya cukup lah enggak harus beli yang mahal kalau yang ini nih Oh kurang fokus nah tuh ini juga bagus sama bagus jadi kesimpulan saya ini ya untuk seri atau paralel yang bagus mana yang enggak ada yang bagus yang ada itu kita menyesuaikan dari manual booknya jangan berpikir sendiri mana yang terbaik ini kan menurut ini klaim-klaim klaim itu kan kadang tidak bisa dipertanggungjawabkan tapi kalau manual book saya rasa itu bisa dipertanggungjawabkan karena apa pabrik itu membuat itu juga sudah ada tesnya ada ujinya sebelum dijual itu ada quality control dan segala macam itu saya rasa kita tuh lebih baik itu ngikut manual booknya kecuali yang ini nih yang ini nih ini kayaknya saya meragukan ini karena harganya murah mungkin quality controlnya ini juga kayaknya kurang pas ini yang ini yang warna hijau ini tapi tetap bisa dipakai cuma ini nggak pakai rem ini kadang ini nah itu saja kurang dan lebihnya mohon maaf wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati